Intro Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Bersama-sama dengan keluarga besar Dari orang yang kita kasihi Almarhum Bapak Yusuf Malek Kita akan melaksanakan satu momen disini Dimana kerangka jenazah Almarhum Kita akan pindahkan Dari tempatnya yang lama ke tempatnya yang baru Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus telah bersabda Biji gandum yang tidak ditanam dan mati Akan tetap tinggal sebiji Tetapi jika mati akan berbuah banyak sekali Biji gandum itu hadir dalam diri Almarhum Bapak Yusuf Malek Yang telah berpulang Dan kerangkanya kita akan pindahkan dari tempat Dimana dia Dibenamkan Ketempat yang baru Yakni Patani ini Kita semua percaya bahwa seperti Kristus turun ke alam maut Lalu bangkit kembali sebagai yang sulung dari semua orang yang telah mati Dan ia telah masuk ke dalam kemuliaannya Tuhan Yesus yang telah bangkit itulah yang telah memberi jaminan yang pasti Akan kebangkitan Almarhum Bapak Yusuf Malek Dan juga kebangkitan kita yang kelak akan menjalani jalan kematian Kebangkitan Kristus Yesus itulah yang menjadi jaminan untuk kehidupan yang kekal Karena itu marilah kita saling menegukan dalam kepercayaan ini Kita angkat pujian nyanyian rohani 144 ayat 3 Sekalian bangsa sekali hendak Berlutut di hadapan Yesus kelak Dan kita kiranya menyanyi serta Malaikat di sorga pujian sembah Yesus Yesus Tuhan Kudus Dipuji kekal namamu penebus Sekalian bangsa sekali hendak Sekalian bangsa sekali hendak Berlutut di hadapan Yesus kelak Berlutut di hadapan Yesus kelak Dan kita kiranya menyanyi serta Malaikat di sorga pujian sembah Malaikat di sorga pujian sembah Yesus Yesus Tuhan Kudus Dipuji kekal namamu penebus Dipuji kekal namamu penebus Mari kita berdoa Allah Bapak yang Maha Rahim Kehidupan dan kematian kami Berada di tanganmu Engkau telah memanggil saudara kami Almarhum Bapak Yusuf Malek Dari kehidupan di dunia ini Menghadap hadiratmu Dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan Sebab Kristus telah bangkit Sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati Berikanlah kepadanya istirahat penuh terang Dan damai dalam kerajaanmu Ampunilah segala dosa dan kesalahannya Agar ia layak bersatu dengan para hambamu Dan para kudusmu Untuk menikmati cahaya kebangkitan kekal Dan memuji kebaikanmu Engkau mengubah maut yang gelap kulita Menjadi pajar yang gilang gemilang Berkat kebangkitan mulia Tuhan kami Yesus Kristus Demi nama Yesus Kristus itulah Kami berdoa Amen Kitab Yohanes pasal 6 Ayatnya yang ke 37 hingga ayatnya yang ke 40 Disana dicatat kemikian Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir jaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang Yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya Pada akhir jaman Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Pemindahan kerangka dalam sorotan Alkitab Bukanlah hal yang asing Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Mereka membawa tulang-tulang Yusuf ke Tanah Kanaan Almarhum juga namanya Pak Yusuf Keluaran pasal 3 ayat 19 Pemindahan tulang-tulang itu sendiri atas permintaan Yusuf sebelum ia meninggal dunia Kejadian pasal 50 ayat 25 Setelah mereka sampai ke Tanah Kanaan Mereka menguburkan tulang-tulang Yusuf tersebut di Sikem Bahkan sebelum Yusuf mati Yakub pun meninggal di Mesir Dan mayatnya kemudian dipindahkan ke Sikem Dan diletakkan ke dalam kubur yang telah dibeli Abraham Dengan sejumlah uang perak dari anak-anak emor di Sikem Kisah pasal 7 ayat 16 Tetapi pemindaan jenazah dari kekasih kita Almarhum Bapak Yusuf Malek Kedalam Pataneh adalah wujud dari cinta dan kasih sayang Dari istri dan anak-anak serta cucu-cucu Almarhum Kita sendiri percaya bahwa orang yang kita kasihi Telah ada bersama dengan sang haliknya Dengan para kudusnya dalam kekekalan abadi Sekali lagi kita melakukan ini sebagai bukti cinta Dan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama Menjadi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Tidak akan hilang di hadapan Tuhan Bahkan Tuhan sendiri akan memberikan keselamatan yang kekal Dan bersama-sama dengan para kudusnya Memuji kemuliaan dalam kehidupan yang abadi Mari kita berdoa Terima kasih untuk iman yang benar Yang telah dihidupi sampai akhir ayat Dari Almarhum yang kami kasihi Bapak Yusuf Malle Dua tahun lebih Ia dimakamkan di tempat ini Dan dengan rasa cinta kasih sayang Istri dan anak-anak serta cucu-cucu Telah membangun tempat ini Dan oleh pertolongan Tuhan melalui para tukang Tempat ini dapat diselesaikan dengan baik Dan dengan cinta kasih sayang Dari istri, anak-anak, cucu dan seluruh kaum keluarga Kerangka jenazah yang sudah ditanamkan di tempat ini Akan dipindahkan oleh segenap keluarga Ke tempat yang telah dibuat ini Kiranya tempat ini menjadi peristirahatan yang damai Bagi hamba Tuhan Almarhum Bapak Yusuf Malle Sampai pada waktunya Sang kagala dibunyikan Dan semua orang yang mati di dalam Tuhan Akan dibangkitkan Dan akan dibawa ke dalam kemuliaan abadi Terima kasih untuk istri Anak-anak, cucu Dan seluruh kaum keluarga Yang terus menyatakan perhatian Cinta yang sempurna atas Almarhum Sehingga bukti cinta itu mereka wujudkan Melalui pekerjaan patanik ini Diberkatilah akhirnya kehidupan selanjutnya Buat istri kekasih Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab Rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga Kasih sayang daripada Tuhan akan dinyatakan Semangat dan jiwa pengabdian dari Almarhum Kiranya diteruskan oleh istri kekasih Sehingga ia terus memainkan peran gandanya Sebagai seorang ibu dan sekaligus seorang bapak Untuk terus menuntun rumah tangganya Dalam takut akan Tuhan Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan Terus beri kekuatan dan kesehatan Untuk terus menjalani kehidupan Dan memuji nama Tuhan Yang turut serta menyatakan kasih sayang terhadap Almarhum Sehingga mereka terlibat dalam pekerjaan ini Terima kasih untuk kekuatan para tukang Yang Tuhan anugerahkan kepada mereka Dalam mewujudkan harapan keluarga Sehingga tempat ini dapat dibangun dengan baik Dan akan menjadi tempat peristirahatan Bagi Almarhum Orang yang kami kasihi Dan akan menjadi makam keluarga Terima kasih untuk tepangan doa Dari seluruh kaum keluarga yang boleh hadir saat ini Sehingga dengan itu Keluarga Almarhum Bapak Yusuf Malle Yang ditinggal oleh Almarhum Tetap kuat di dalam menjalani hidup Bahkan ditopang untuk mengerjakan tempat ini Ya Bapak Sekarang berikan kekuatan kepada kami semua Kepada istri, anak-anak, cucu Dan seluruh rumpun keluarga Untuk meletakkan ke tempat yang baik ini Rangka jenazah Dari Almarhum kekasih kami Bapak Yusuf Malle Yang Tuhan telah panggil Untuk menikmati keabadian Bersama-sama dengan para kedusmu Kami seratkan di dalam puasamu Tuhan Tempat ini Biarlah menjadi kediaman yang damai Sampai maranata Kami letakkan kerangka jenazah kekasih kami Di tempat yang sudah disiapkan Di dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus Amin Kuris semangat Mungkin ada yang mau dikata-katain Ya Ya Seingkat Kami sangat berterima kasih Pada Majelis Gereja Di mati masangata Lebih khusus kepada Bapak Pendeta Joni D5 Setiha Yang sudah boleh Hadir bersama-sama dengan Segenap keluarga Pada siang hari ini Dalam rangka Pemindahan Genasa atau kerangka Orang tua kami Saudara kekasih kami Bapak Isu Malek Sebetulnya bukan dipindahkan Cuma diangkat dari Bawah ke atas Tidak keluar dari Tempat ini juga Cuma diangkat ke atas Sekali lagi kami berterima kasih Kepada segenap Kita Kepada keluarga Kepada keluarga Ya Adalah sesuatu Kemustahilan Kalau setiap acara Yang dilakukan Oleh manusia Tanpa ada kekelihatan Dan kehidupan Di dalam Kami mohon maaf Untuk itu Mungkin itu yang dapat Kami sampaikan Terima kasih Selamat siang Ya Tuali ini Nah Bami main Ya Tuali Terima kasih